Kemuliaan kepada Allah di surga Halo semuanya kita sudah berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru Dan biasanya di penghujung tahun ini dan di awal tahun kita dihibur oleh kembang api yang bertaburan di mana-mana dengan letupan yang mungkin menggetarkan kita Saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan dua hal yakni bersyukur dan berpengharapan Saudara-saudara kita bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan pada kita selama tahun ini Beberapa doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup dalam tahun ini Bagi keluarga baru Tuhan telah menambah anggota keluarga Anda sebagai bukti cinta kasih suami istri Ini tentu menjadi tahun yang bersejarah bagi Anda dan buah hati Anda Bagi Anda yang mungkin sempat tertular COVID-19 Bersyukurlah karena Tuhan masih memberi kesehatan dan kehidupan Sehingga Anda saat ini bisa sampai di penghujung tahun ini Bagi Anda yang telah kehilangan orang-orang tercinta Syukurlah karena Tuhan Sang Maha Cinta telah mengambilnya dan lebih mencintainya daripada kita mencintai dia Jangan berhenti untuk mendoakan mereka Cinta tak pernah terpisah oleh apapun bahkan oleh kematian Bagi Anda yang mengalami berbagai masalah dalam keluarga dan Anda bertahan hingga kini Bersyukurlah karena Tuhan memberi kekuatan kepada Anda dan keluarga Jagalah harta yang paling berharga ini Yakni bahtera rumah tangga Anda Mari bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita Syukur adalah penghargaan dan ucapan terima kasih kita kepada Allah Yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya Kita akhiri tahun 2021 dengan syukur and goodbye 2021 Terakhir mari kita berpengharapan Tegakkan kepala kita Tetap tahun baru dengan penuh pengharapan Hilangkan keraguan Hilangkan sikap pesimistis Buang jauh-jauh kebiasaan putus asa Segalanya boleh hilang Segalanya boleh pergi dan terpisah Tapi jangan kamu hilang harapan di dalam Tuhan Kita berpengharapan bukan karena kita kuat Bukan karena kita mampu atau perkasa Bukan karena kita sendiri Kita berpengharapan Karena kita yakin Tuhan akan selalu bersama dengan kita Melangkahlah memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan Sambil membawa harapan Bagi yang sedang dalam kesulitan hidup Milikilah harapan untuk bisa mengatasinya Bagi yang sedang sakit dan tak berdaya Berharaplah bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagimu Dia akan memulihkanmu Asalkan tiada berhenti berharap kepadanya Bagi kamu yang saat ini sedang mencari sekolah tempat pendidikan terbaik Melamar pekerjaan dan sedang membuka usaha Berharaplah dalam Tuhan Bahwa pada saat yang tepat Kita akan menerima jerih payah kita Harapan ini akan menuntun kita Dalam mengarungi tahun yang baru ini Kita tidak akan pernah bingung Kita tidak akan pernah bimbang Dan kita akan menatap masa depan Dengan penuh harapan Karena Tuhan bersama kita Goodbye 2021 And welcome 2022 Happy New Year May the grace and love of our God be with you all Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton